Lama tak terendus kabar terbaru dari pasangan yang sempat heboh di tahun 2020 yang lalu. Kali ini pasangan yang populer dengan nama Vivo tersebut kembali membuat pernyataan yang cukup menggemparkan masyarakat tanah air. Bagaimana tidak Pak Sutri, Fomal Haudzamel dan Fikoh Lida akan memperlihatkan wajah anak pertama mereka yang bernama BBF di panggung The Academy 5 Indosiar nanti. Sontak saja kabar dan informasi ini langsung disambut bayi oleh segenap masyarakat pecinta dan dud Indosiar. Banyak yang cukup penasaran dengan wajah cantik anak Fikoh dan Fomal. Mengingat, semenjak bayi yang masih dipanggil dengan sebutan BBF lahir, Fikoh dan Fomal tak pernah memperlihatkan wajah anak mereka secara jelas ke publik. Wajahnya selama ini selalu ditutupi ataupun di-blur. Informasi ini didapatkan dari salah satu akun Instagram yang memposting wajah putri Fikoh Lida dan Fomal. Foto yang di-blur tersebut langsung dibanjiri dengan beragam komentar para netizen. Tak sedikit yang mempertanyakan alasan FIFO yang selalu nge-blur putri mereka itu. Menariknya, setelah ditelusuri dari sekian banyak percakapan dalam komentar tersebut, alasan utama Fikoh Lida dan Fomal mem-blur wajah bayi mereka di media sosial. Karena, perdana-nya akan ditampilkan di panggung Akademi 5 nanti. Dengan alasan tersebut, terpaksa Fikoh Lida dan Fomal Hauzamel selalu menyembunyikan wajah anak mereka selama ini ke publik dan media sosial. Dengan tujuan supaya masyarakat penasaran akan wajah cantik bayi F anak pertama FIFO tersebut. Seperti yang diketahui, pasangan yang dipertemukan di atas panggung dangdut Indosir itu baru saja dikaruniai anak pertama setelah 2 tahun menanti. Sempat dikara bahwa Fikoh mengalami penyakit mah. Namun sama sangka, setelah di-cashback dan diperiksa, ternyata Fikoh positif hamil. Kelahiran BBF diketahui lewat unggahan instastory Instagram Fikoh dan Fomal. Dalam unggahan tersebut, Fikoh dan Fomal juga sempat mengatakan bahwa anak pertama mereka berjenis kelamin perempuan. Bayi F lahir pada tanggal 14 Agustus 2022 atau 16 Muharram 1444 E hijrah. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment.